B.J. Wali Kota Bandung, babarangan jengbalai teknik perkereta rapian, muka Jalan Layang Flyover Ciroyum, Kota Bandung, Poerbo 20 Tilu, Oktober 2024. Di Namprona, di Nararaga, Nyinglar, musibah kecelakaan, sebabara rambu di Parasang, selesai jina panggeng sangkan ngawak tesanan kecepatan maksimal di luhuran Eta Jalan Layang. Flyover Ciroyum, Kota Bandung, Ayunagas, bisa digunakan ku umum Timi Miti Poerbo 20 Tilu, Oktober 2024. Penjabat Wali Kota Bandung, Akoswarane Telaken, Eta Flyover T, Nga Haja Diwangun, alatan di Eta Pasimpangan, Kareta Ciroyum, bakal diliwatan ku kareta feeder seban tilu menit sekali. Kosuara ngembohan Eta Flyover T, di Cindekenaman, Turta Layak. Di Namprona, Ayah Panambahan Rambu di kolong flyover. Layakan jalan sudah bisa dipakai, kemudian juga beberapa aksesoris dan keamanan sudah diselesaikan. Paling nanti penambahan beberapa rambu, itu akan dilakukan oleh Isu Kota Bandung. Secara fungsional ini sudah bisa dipakai. Kemudian bisa menyelesaikan persoalan dengan bersimpangan yang digunakan oleh feeder kita cepat. Karena dengan feeder kita cepat, ini perlintasan per tiga menit. Kalau nanti sudah dikembangkan menjadi 60 ya, 67 jadwal feeder. itu perlintasannya per tiga menit ditutup. Jadi dengan adanya flyover ini, pergerakan masyarakat sudah bisa tidak tergabung lagi dengan adanya feeder. Sejeroningkitu Kepala Balai Teknik Perkereta Apian Kelas 1 Bandung, Endang Setiawan, Nembraken, Brak-brakan, Muka, Eta, Flyover, T, Dinanas Nasna, Nyumponan, Sakumna, Pasaratan, Patalijing Fungsi Jalan, Serta Kasalametan. Mohon kami memenuhi segala pasaratan terkait dengan laik fungsi jalan ataupun dengan pemenuhan dari keselamatan rambu ataupun marka. Seperti itu, Pak. Selesai jita reka kernyilar kacilakaan di Lakonan Kupamasangan Rambu Wates Kecepatan Maksimal 40 km per jam. Budi Hartati, Bandung TV